Hari ini aku masak nasi goreng ikan asin Wow, lihat banget, super duper Pertama-tama potong cabai hijau Kita potong-potong ya sampai habis Setelah itu kita potong-potong cabai merah juga Buat campuran biar agak cantik dan lihat ya Setelah itu aku peratalin ikan asinnya Ambil dagingnya Sekarang peratalin dulu tulang-tulangnya Biar enggak kena surumbat Wow, enak kan? Wow Setelah itu masukkan minyak Dan goreng-goreng ikan asinnya Sampai hancur Sampai kuning keemasan biar wangi Wow, kita koreng-koreng dulu ya Biar wangi ikan asinnya Wow, udah lihat masukkan Satu butir telur Kita koreng-koreng telurnya Biar mencampur dengan ikan asin tadi Jangan lupa dikoreng-koreng Jangan sampai keseng ya Kalau keseng ntar pahit dong Masukkan juga nasinya Kita campur-campur Koreng-koreng Dengan ikan asin tadi Wow, ini enak banget Barungnya wangi banget Ini ikan asin Wow Masukkan Oster saus Minyak kicap asin Minyak wijen Masukkan juga rohiko Garam Biar lihat Kita koreng-koreng dulu ya bun Biar mencampur Setelah kita koreng-koreng Masukkan daun Lontoro Sama cabai hijau Cabai merah Setelah itu Korang-koreng Kita campur-campur Biar semuanya Tercampur rata Wow Ini udah jadi Enak banget Wow Super duper Lihatnya Nasi goreng ini Mari Coba Nasi goreng Ikan asin Jangan lupa ya bun Wow Dimakan Bersama keluarga kita Pasti Suka Wow Lihat Rasanya Wah Manus Dimakan Panas-panas Jangan lupa Subscribe Like Comment Bagikan ke Sosial media lainnya Terima kasih Jangan lupa Bikin Nasi goreng Ikan asin Khas Thailand